A ini ya, ngerti ya? Intinya tadi, caranya kita cari faktor terbesar. Anjir deh. Ngerti ya, yang A ini ya? Nah, yang B. Mana nih, Ghi? Berapa faktornya? Coba, coba tiga. Tujuh, tujuh akar enam tiga. Tambah akar lima enam tujuh, kurang dua akar seratus dua belas. Lima enam tujuh itu lapan satu kali tujuh. Terus dua belas ini, enam belas kali tujuh. Nah, dikurang. Lapan akar tujuh ya. Kalau saya tambah sembilan, tiga puluh. Nah, dua puluh dua akar tujuh ya tadi. Nah, yang C. Berapa coba tembak? Faktornya, Ghi? Seratus kali dua kan? Lima puluh. Dua lima kali dua. Tambah. Enam belas. Kali dua. Jadi lima tambah empat. Nah, ini D. Tujuh dua diubah jadi tiga enam kali dua. Lima, tujuh, delapan itu faktornya berapa? Dua lapan, sembilan itu tujuh belas. Kali tujuh belas ya. Sembilan akar duo, tambah enam akar duo. Kurang tujuh belas akar duo. Nom belas akar duo. Kurang tujuh belas akar duo. Nah, ini eh. Tujuh, enam, lapan. Ya, saya enalah. Tidak, lapan, enam belas. Kali tiga ya. Faktornya. Dua lapan, empat. Dua, satu, empat. Tujuh, enam, lapan. Berapa ini, soal ini? Sebenarnya, tujuh, enam, lapan apa dua, enam, lapan? Tujuh, enam, lapan. Tujuh ya. Sembilan enam. Enam belas kali enam. Jangan lapan saja. Sembilan enam-an Tujuh ya. Dua, enam, lapan. Dia selanjutnya. Dia selanjutnya. Dia selanjutnya. Dia selanjutnya. 16 4 1, 2, 8 jadi 3 kali 16 kali 16 4 akar 3 dikurang 16 akar 3 11 akar 3 kurang 16 akar 3 min 5 akar 3 nah jor jor baca jar f jar f 9 akar 5 kurang akar 125 tambah akar 720 sama dengan 720 ini 36 kali 20 akar 36 kali 4 kali 5 6 kali 2 akar 5 9 kurang 5 4 akar 5 16 nah ipa kamu lah belajar tentang genetik misalnya kita bahas ipa nah ini mtk masih ada yang liung lah ini namika kelewatan kelewatan ya berkali-kali 3 bulan belajar perpangkatan maju-maju masih nanya lagi kagek nah 3 bulan sekolah nih kelewatan biologi pn nyampe belum ini pempelan sel biologi ya belum ya aneh ini 3 soal pertamanya kalau belum pernah kasih tau teorinya dulu pembelan sel pembelan sel masuk ke unit to the cell the cell cycle siklus sel ini istilahnya apa-apa apa-apa ini pijer saswan coba baca siapa pinter bahasa inggris deas akbar baca apa judulnya di cell cycle siklus sel artinya iya key concept apa key concept most cell division result in genetically identical doctor doctor cell jadi sebagian besar pembelahan cell menghasilkan cell-cell anakan yang mirip secara gene tic jadi digambar ini dari yang awalnya dua pembelah menjadi empat ini empat ikot sel ini sama dengan yang dua ikot jadi jumlahnya nambah tapi jenisnya sama inilah kurang lebih gambaran untuk pembelahan sel the mitotic phase alterates with interface in a cell cycle jadi fase mitotik mitosis alternates berbeda dengan adanya fase inter-fase nah saya mau kaget ada yang namanya yang ketiga ini the eukaryotic cell cycle is regulated by a molecular control system jadi ada sistem pengendali molekul dalam siklus sel eukaryotik beda eukaryotik prokaryotik pernah kan terpapar apa bedanya jor masih ingat tak ingat satu itu what is the difference between prokaryotik and eukaryotik cell nah itu terletak di membran inti kamu jengok yang ucap biru-biru ini biru-biru ini kan ini inti cell bulet dia bulet jadi ada selubungnya di pinggir bulet yang biru nah itulah namanya membran cell yuk kelas satu ingat tak ini bentuknya nah kakak ingat lagi nah cell jadi harus ingat gambarnya nah ini beda eukaryotik dan prokaryotik kalau prokaryotik itu bakteri ini dia nyebar ini inti selnya beda dengan eukaryotik nah ini prokaryotik sel leaking a true nucleus nah kekurangan inti sel asli beda dengan eukaryot eukaryot buletnya kamu bayangkan ini becak gambar pizza nyam 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 wah si azara hobi pizza nah eh, bulatnya nah, itu beda membran inti nah, the nucleus and its envelope gambar-gambarnya nah, dia seperti ini bagus, terbungkus nah, di dalam inti sel ini lah ada yang namanya materi-materi genetik ada DNA histone nah, dia tuh kaget si inti sel ini dia akan membelah nah, C ini jadi dari si kok dia menjadi duo kalian perhatikan, ini kan bulat menjadi bulat warna krem dalamnya ada warna biru kan nah, biru ini adalah kromosom pertama, dia disalin dulu dari awalnya si kok kromosom menjadi duo nah, setelah kromosomnya disalin kaget membelah juga yang si sitoplasma dan membrannya jadilah dia benar-benar duoiko kayak mana nih? terbayang gak? siklus sel nih nah, ini ada lingkaran ininya kehidupannya untuk siklus mitosis nah ini kalau kamu pakai mikroskop elektron nah inilah yang ada warna biru merah ini kejengah gak gambarnya? di zoom Jelas kan? Ini adalah intervase Intervase itu berpuasa dulu Dia cuma Menyusun formasi dulu Belum ada pembelahan Baru ke provase Mulai Ditariknya Ada yang namanya Spindle Baru dipecahnya Di provase Membran inti itu Baru dia menyusun Bajajar kromosom Ini adalah fase metafah Itulah yang cak di soal kita Nah, mirip gak? Oke Jadi nomor satu itu Jawabannya apa? Jor Ekuator Oke lanjut Nomor dua Akbar Deyaz Baca ya Pada gambar Pembentukan sperma Di samping Spermatosid Premar Yang bersifat Diploid Dua N Akan membelah menjadi Spermatosid Sekundar Yang bersifat Haploid Atau N Tipe pembelahan Yang berlangsung Pada tahap tersebut Adalah Nah, ini Dari yang awalnya Dua N Dia menjadi N Ayo Apa namanya ini Nah, ini Ini jadi Kalian Jingok Ada pembelahan itu Tadi teorinya Ada dua ikat Ada yang namanya Pembelahan secara mitosis Dan pembelahan secara Meiosis Nah Apa bedanya Itu Mitosis itu Menghasilkan Sel yang Dua N Juga Ya Beda dengan Meiosis Meiosis itu Gagak Menghasilkan Nah Ini Mitosis Ya Itu Itu Dak Perubahan Jumlah Kromosomnya Tetap Awal Ya Nah Kalau meiosis Kromosomnya Menjadi Setengahnya Nah 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 M checkpoint ini Lihat Bedanya Nah Ya Ya ini Siklusnya Tadi Demetotic phase Gagak Dari Dua N Menjadi N Ya Dua N Menjadi Dua N Kalau meiosis Itu Menjadi Hasilnya Gagak Setengahnya Kromosomnya Tuh Nah Ini Genetics The Kromosom Gagak Kelanjutannya Disitu Tuh Nah Mitotic Binary Yaitu Dua N Sama N Itu Nah Mitosis Pemberahan Yang diikuti Sama Sito Kinesis Kalemiosis Itu Lawannya Nah Ini Called Meiosis In contrast It produce Gamates X Or Sperm Sperm Bahasa Inggris Dari Sperma Sperma Jadi dari Empat Enam Jadi dua Tiga Nah Itu Teorinya Ya In chapter Thirteen We Examine Ya Di Tiga Belas Nah Ini Meiosis Itu Meiosis Sekels 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 The family members Shown In this photo Have some Similar features Nah Jadi kan Kamu nengok Bapak hitam Emak hitam Anak hitam Negru ini kan Itulah Namun Meiosis Nah Ini yang Sperma Bapak Warna biru Ini Ovum Ibu Jadi Crossing over Nah Jadi Besilangan Sifat dari Emak dan Bapak Begabung Jadilah Sifat kamu Nah Itu Inilah Secara teori Biologi Yang dinamuk Dengan Meiosis Kamu perhatikan Ini sel Anak Ini Dia ada Warna Biru Dan ada Warna Merah Ini Pembelahan Meiosis Kalau yang tadi Sebelumnya Mitosis Biru Tetap Jadi Biru Nah Ungu Jadi Ungu Ada Pencampuran Warna Di sini Cepo Jor Sama Kan Ungu Kalau dari Awal Sampai Akhir Nah Kalau yang Meiosis Tadi Nah Dari Biru Sama Merah Bercampur Jadi Merah Biru Nah Itu Ngerti ya Pahamnya Dari gambar ini Beda Meio Mitosis Jadi C Oke Lanjut Nomor Tiga 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 Bagian yang Berfungsi Bagian yang Berfungsi Sebagai penghasil Salterur Dicunjukkan Oleh Gambar Nomor Satu Eh Satu Atau Satu 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 Oviduk Atau Tuba Falopi Tempat Fertilisasi Ya Jadi Bukan penghasil Sel telur Tuba Falopi Atau Oviduk Ayo Cari Apa lagi Ingat Dua Tempat Fertilisasi Apa Namanya Nomor Dua Ovarium Ovarium Betul Penghasil Sel telur Namo Proses Penghasil Produksi Sel telur Dicebut O O G Ne Si Kalau C Apa Ini Ini bagian Namanya Uterus Uterus Itu Namo Lainnya Apa Kandung Kemih Uterus Rahim Kalau Kandung Kemih Itu Dibuli Diginjal Sistem Untuk Ngasilkan Ngasilkan Urin Ini Ginjal Abis itu Ureter Dari Ureter Ke Buli Baru Kandung Kemih Ditampung Dulu Baru Dia Dikeluar Ke Uretera Fesika Urinaria Kalau Kandung Kemih Uretera Ini Sistem Urinari Perkemihan Uterus Terahim Ini Tempat Implantasi Kamu Selama 9 Bulan 10 Hari Di Perna Kamu Sebenernya Bukan Di Perut Kalau Di Perut Itu Jadi Di Rahim Yang Bener Itu Bukan Di Perut Perut Sistem Digestif Di Rahim 9 Bulan 10 Hari Yang Namanya Tempat Implantasi Yang 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 Di Antara Vagina Samora Inilah Namanya Servik Inilah Yang Sering Kanker Rahim Mulut Rahim Oke Tiga Soal Pertama Ini Apa Terlalu Lambat Terlalu Membosankan Tidak Dikit 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 Belajar Kamu Listrik Belajar Belum Listrik Baru Belajar Nah Kita Kacauan Tua Listrik Ada Juga Listrik Sekarang Belajar Genetik Ini Kamu Terakhir PR 19 20 Coba Baca Si Akbar 19 Bar Apa Nggak Berapa Nomor 19 Baca Bar 19 Ya Perhatikan Bagian Berikut P Domba Berbulu Tebal Satu Kali Domba Berbulu Tipis Atau Dua Teteh Atau Tiga Kali Teteh Kali Atau Empat F F1 Domba Domba Berbulu Tebal Atau Lima T T Atau Enam Yang menunjukkan Genotipe Parental Adalah Ini Bahasa Inggris Kata Dasar Parent Bahasa Inggris Ada apa Parent F ini Bahasa Latin Filial Filial Anak Jadi Genotipe Fenotipe Jadi Genotipe Dari Fenotipe Orang Tua Domba Berbulu Tebal Itu T Besak T Besak Nah Cara Bacanya Coba Itu Coba Ulangi Bar Penotipe Dari Fenotipe Orang Tua Domba Berbulu Tebal Satu Adalah T Besak T Besak Angkot Tigo Coba Ulangi Domba Berbulu Tebal Fenotipe Satu Fenotipe Satu Genotipe Genotipnya Nomor Tigo Genotipe Satu T Besak T Besak Kalau Fenotipe Nomor Dua T Besak Tipis Domba Berbulu Tipis T Keci T T Keci Nomor Empat Kagek Dia menghasilkan Anaknya Domba Berbulu Tebal Domba Berbulu Tebal Dengan Genotip Tapi T Besak T Keci Nah Karena Dia Anak Beda Dengan Yang Uang Tuh T Besak T Besak Nah Jadi Apa Ini Bingung Nggak Ini Cara Bacanya Kamu Dari Cara Baca Harus Bener Dulu Karena Ini Seolah Baca Kode Cheat Nge Cheat Poin Blank Nggak 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 Winner Winner Chicken Dinner Ini Sebenarnya Cuman Kamu Harus Benar Cara Bacanya Karena Kalau Kamu Cuman Nyebut Fenotip Fenotip Sifat Yang Tampak Dari Luar Dia Sama Sama Tebal Yang Satu Sama Lima Tapi Dia Dibedakan Menurut Yang Namanya Genotip Genotip Yang Nama Satu Itu T Besak Yang Nomor Lima Itu T Besak T Ke Ke Anak Ada Yang Baca Soalnya Dulu Harus Ngerti Kalau Baca Soalnya Bingung Untuk Apa Dijawab Ada Yang Bingung Kalau Kalau Nggak Jawab Baru Tau Beda Fenotip Beda Genotip Tia Aman Ada Yang Bingung Tia Ripki Capa Tadi Cara Baca Tadi Tadi Tidak Belum Ngerti Jadi Nah Coba Ulangi Ulangi Ucapan Fenotip Domba Berbulu Tebal Penotip Domba Berbulu Domba Berbulu Penotip T Besak T Besak Nah Ulangi Coba Fenotip T Besak T Besak Kalau Fenotip Tipis Genotip T Kalau Genotip B Eh Genotip Tipis Genotip T Kak Ya Kayak mana Yang mana Bingung Tidak Itu Aku Bingung Tuh Waktu Dibeda Ke yang Homozygot Sama Psikonya Itu Nah Kalau Homozygot T T Besar Sama T Besar Nah Kalau Gabungan T Heterozigot Nah Kalau Soal Kita Homozygot Homo Homo Itu Artinya Sama Maksudnya Apa Sama Sama Urup Besak Sama Urup Peci Nah Kalau Anaknya Ini Hetero Hetero Zygot Ada Urup Besak Ada Urup Keci Nah Jadi Hetero Itu Artinya Berbeda Maksudnya Beda Kapitalisasinya Ada Urup Besak Ada Urup Keci Kalau Homo Itu Urup Besak Kalau Itu Dia Tebal Urup Keci Kalau Dia Tipis Bagus Bagus Aku yang Dapat Di bagian Itu Kalau Zygot Artinya Anak Zygot Anak Hetero Sama Homo Anak Yang Dibedakan Menurut Kapitalisasi Genotip Ada Urup Besak Urup Peci Nah Intinya Kalau Yang Urup Besak Itu Dominan Itu Dominan Yang Lebih Hebat Tebal Dengan Tipis Kan Lebih Hebat Tebal Nah Itu Jadi Kalau Yang Tipis Ini Kakek Namanya Resesif Yang mana Aku Dengerti Cara F1 F2 Sama F3 Oh Itu Tergantung Soal Memang Kalau Cek Nomor 19 Batas F1 Intinya Kalau Disini T Besak Kalau Dengan T Kakek Dia Gamet T Besak Ini Gamet Yang Tipis Itu T Kecil Nah Itulah Kalian Anggap Yang Cak Yang Meiosis Tadi Nah Kalian Memang Harus Sebelum Ke Genetik Persilangan Paham Dulu Siklus Sel Ini Ini Anggaplah Yang Biru T Besak Yang Warna Biru Yang Sebelah Kiri Dari Bapak T Besak T Kecil Dari Ibunya Warna Merah Biru Bergabung Dengan Merah Jadinya Yang Di bawah Ini Merah B Merah Biru Yang Yang Merah Yang Merah Biru T Besak Yang Merah T T T Ke C C Yang Bapak Apa Tadi Zor Biru Biru T Besak Yang Mak Merah Berarti T Ke Merah T Kecil Dominan Yang Bapak Yang Mak Resesif Jadi Begabung Kalau Dengan Bantuan Ini Terbayang Nggak Kamu Pakai Warno Dibanding Cuma Kode Kurup Memain Yang Warna Warna Itu Analogi Kamu Kalau Tidak Kelihatan Warna Ngomong Kalau Cepat Cepat Dites Buta Warnonya Kaget Saro Nak Kulian Kalau Ini Ini Penting Warna Lebih Paham Jadi Dasarnya Jadi Genotic Parental Itu Adalah Yang Nomor Tiga Dan Empat Nah Kalau Nomor Dua Puluh Cepat Baca Anak Anaknya 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 B Besar B Kecil B Selamat Sesamanya Jadi Bikin Tabel Dulu B B B B B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil. Nah, dia yang B kecil, B kecil yang dipintanya. Ini sikok di antara 4. Kalau sikok di antara 4 itu arti dikali 100%. 25% Kamu genetik ini memang harus perhatiin soal. Ini lagi kita perdalam manual energy idea. Nah, banyak ini tipe-tipe soal. Nah, probability at each. Bayanglah. Oke, kita ambil sikok sesi khusus. Nah, ini yang R-C-R-C itu. Crossing P plants. Nah, ini kan? Saya mencet tadi. Ini urut P tadi. Nah. Flower color was one of the many characters of P. Dari warnanya. Ada yang biru, ada yang merah. Bergabung. Nah, jadilah anaknya macam-macam. Oke. Sampai sini. Ada yang miung, nggak? Satu menit terakhir. Nah, malahan dia bukan cuman warno, ya. Bijinya. Bukan warno bunganya, baik. Posisinya, panjangnya. Nah, inilah ada DNA. Nah, menarik, kan? Oke. Penasaran nggak kamu? Oke, gitu, ini ya. Belajari lagi, ya. Ini dulu, ya, nih. Nah, ini tabel-tabelnya, ya. Ya, nggak jelas sih. Ya, pertemuan selanjutnya, ya. Kamu ini tinggal latihan, Pak, ya. Latihan soal-soal ini.